Pemeriksa Pameran Mining Exhibition ke-18 kembali digelar di Jakarta di mana dalam pameran ini menghadirkan sejumlah alat-alat berat yang dapat digunakan di berbagai sektor seperti infrastruktur, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Event tahunan pameran alat berat terbesar se-Asia Tenggara kembali di helat. Berbagai alat-alat berat keluaran pabrikan ternama hadir meramaikan acara ini. Sementara itu pada pameran Mining Exhibition ke-18 di JXB kemayaran PT Gaya Mako Traktor GMT yang merupakan distributor alat berat juga ikut serta sekaligus meraihkan ke-12 dengan merilis 7 alat berat yang dapat digunakan di berbagai sektor seperti infrastruktur, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Menurut Presiden Direktur GMT Traktor Candi Muliono dalam pameran ini GMT melakukan demo produk dengan menampilkan fitur-fitur unggulan dari 7 produk tersebut. Untuk kali ini, kita memamerkan sebenarnya ada total 7 ya. Kita taruh juga, apa namanya? Breaker. Breaker. Breaker itu merek kita sendiri, merek di Hatsu. Dan dimana ini dipasangkan untuk kita punya skamator yang lebih 5 ton, open skamator yang 20 ton, 30 ton, dan kita punya banyak tipe-tipe. Hatsu buat tembore. Soalnya kalau kita lihat banyak proyek jalan di Indonesia itu memegang proyek utamanya adalah BUMN. Mana terutama karya, masyarakat karya, wika, kebetulan kita sudah, ya kita bekerja sama, kita bekerja sama dengan mereka, dimana mereka sudah menggunakan produk-produk kita untuk pembuatan serigat terstruktur di seluruh lokasi Indonesia. Diharakan dengan adanya inovasi alat-alat berlebihan yang didapat membukung pembangunan terstruktur di tanah air. Dari Jakarta, KMC Media, laporkan.